Drone hilang kendali dan jatuh saat diterbangkan, jadi salah satu hal yang sering dikhawatirkan para pilot drone. Drone hilang kendali dan jatuh saat diterbangkan, jadi salah satu hal yang sering dikhawatirkan para pilot drone. Selain karena pilot yang belum mahir menerbangkannya, ada faktor-faktor lain penyebab drone hilang kendali dan jatuh lho yang perlu sobat drone ketahui. Apa aja sih? Yuk simak selengkapnya di video ini sampai tuntas ya! Bersama saya Cinta, kembali lagi di bahas produk Doran Gadget. Sebelum masuk videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin dapet review terbaik seputar gadget ya! Enjoy! 1. Masalah pada baterai Pertama, penyebab yang umum terjadi ketika drone jatuh adalah baterai bermasalah. Daya baterai drone yang lemah beresiko pada performa drone ketika diterbangkan. Baterai akan habis secara perlahan dan tidak mencukupi untuk kembali ke home point. Untuk mencegahnya, kamu bisa mendaratkan drone ketika daya baterai 30% atau mengaktifkan fitur fail save yang dapat kembali ke home point saat baterai tersisa 10%. Oh iya, baterai drone yang sudah berumur dan kembung juga wajib diganti lho agar performa baterai drone baik. 2. Baling-baling drone bermasalah Baling-baling drone punya peran penting untuk menjaga kekuatan drone stabil ketika berada di udara. Terutama untuk drone bertipe quadcopter. Meskipun terbuat dari bahan kokoh, baling-baling ini di sisi lain dirancang tidak terlalu keras agar aman dan juga nyaman serta tidak melukai pilot drone. Inilah yang terkadang membuatnya rentan rusak maupun bengkok, terlebih ketika menabrak atau mengenggel sesuatu sebelumnya. 3. Kalibrasi GPS dan kompas tidak berfungsi dengan baik Hal ini bisa saja karena pilot tidak melakukan kalibrasi dengan benar, terutama bagi para pilot pemula. Beda drone beda pula cara kalibrasinya. Walau begitu, yang jelas ketika dikalibrasi maka pilot drone perlu melakukan uji coba sensor-sensornya. Jika error, bisa saja drone gagal menjalankan fungsi tersebut dan terjatuh. Begitupun dengan kompas yang gagal berfungsi. Ini terjadi karena adanya gangguan radio maupun gelombang elektromagnetik lainnya. Mengatasinya, hindari menerbangkan drone di daerah dekat dengan pemancar radio, tiang listrik, dan lainnya. 4. Transmisi sinyal terputus Transmisi dan sinyal yang hilang ini bisa disebabkan beberapa faktor. Misalnya saja lokasi penerbangan drone banyak kerintangan, seperti gedung tinggi, pepohonan, tebing, dan lainnya. Termasuk komponen yang rusak atau longgar seperti kabel transmisi. Karena itulah perbankan drone di area yang tak terlalu banyak kerintangan. Jangan lupa juga untuk selalu mengecek komponen agar transmisi dapat bekerja dengan baik. 5. Faktor Cuaca Biasanya karena faktor cuaca yang kurang mendukung. Misalnya saat kondisi mendung, grimis, hujan, hingga angin yang cukup kencang. Begitu juga ketika matahari terlalu terik. Dihawatirkan suhu yang ekstrim bisa merusak komponen drone dan mengganggu kinerjanya. Jadi nih, manuvernya kurang stabil dan bisa membuat drone jatuh. Gimana Sobat Doran? Sudah tau kan sekarang penyebab drone bisa jatuh atau hilang kendali? Apakah kamu pernah mengalaminya? Yuk share pengalamanmu dengan menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalau kamu mendapat review terbaik seputar gadget. Nantikan video keren lainnya dari Doran Gadget. Saya Cinta, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!